Saudara puluhan atlet Petangg dari berbagai daerah se-Indonesia mengikuti kejuaraan yang digelar di Kabupaten Pekalongan. Kejuaraan olahraga asal Perancis ini digelar untuk mengasah kemampuan para atlet yang telah lama vakum akibat pada bi-corona. Kejuaraan petanggul digelar di Komplek HW Sports Center Kabupaten Pekalongan. Diikuti puluhan atlet dari Tuan Rumah Tegal, Batang, Tasik Malaya, Jawa Barat, dan Samarinda, Kalimantan Timur. Olahraga asal Perancis ini digelar selama tiga hari dengan nomor pertandingan single, double, dan triple. Ketua FOPI Kabupaten Pekalongan, Savu Jianto, mengaku kejuaraan petanggul digelar untuk mempromosikan olahraga baru asal Perancis ini. Juga sebagai ajang latihan antar atlet setelah beberapa bulan tidak menggelar latihan. Tujuannya adalah untuk, yang pertama adalah untuk menyelenggarakan ini, untuk mensosialisasi ke seluruh masyarakat, terutama di Jawa Tengah dan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Harapan kepada atlet? Kita berharap kepada atlet ini adalah menjadi motivasi bahwa Kabupaten Pekalongan punya atlet-atlet yang menjadi atlet nasional dengan didukung oleh Kone Kabupaten Pekalongan. Sementara Ketua Kone Kabupaten Pekalongan mendukung dengan adanya kejuaraan petanggul antar daerah. Ia meminta seluruh panitia hingga atlet mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran COVID-19. Ia juga berharap lahir atlet petanggul nasional maupun internasional dari Kabupaten Pekalongan. Peningkatan prestasinya harus dimulai dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Sebab petanggul sendiri adalah olahraga dari Perancis yang butuh proses sosialisasi dan juga latihan-latihan, juga kompetisi untuk melatih para atlet. Harapan kami satu lebih mempererat siraturahmi sebetulnya, karena memang kami baru ke Pekalongan, bahkan baru mengenal beberapa teman di sini. Satu itu yang keduanya mudah-mudahan COVID ini bisa cepat pulih, biar kejuaraan-kejuaraan petang berikutnya makin semarak lagi, karena petang ini cabang olahraga yang cukup pesat Pak perkembangannya, dimulai dari 2010 awal datang, awal masuk ke Indonesia, sampai sekarang 2020 perkembangannya sangat pesat. Panitia berharap dengan adanya kejuaraan petanggul bisa mengenalkan kepada masyarakat, serta meneluarkan atlet yang bisa mengharumkan tanah air dan daerahnya. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan